Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan, perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan dan berkat kebaikanmu. Kami boleh hidup hari ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang indah bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi setiap kami dan berikan kami hati yang mengerti pada kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Sudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas pasal yang pertama ayat 18-20. Tertulis demikian. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sudara yang dikasih Tuhan, Zakaria dan Elizabeth adalah sepasang suami istri yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka melayani Tuhan di bait suci Yerusalem. Keduanya adalah keturunan imam yang berasal dari garis keturunan Harun. Sekalipun keduanya hidup benar, Tapi mereka tidak mempunyai anak. Karena Elizabeth mandul. Kita perhatikan dari kebenaran ini bahwa, Kita tidak boleh menilai atau menghakimi orang lain berdasarkan keadaan lahirnya. Terkadang masih ada yang menilai bahwa, Pasangan yang tidak punya anak dikutuk Tuhan. Karena hidupnya tidak benar, Ada dosa dan sebagainya. Sadarilah bahwa tidak selalu kenyataan hidup seseorang seperti yang kita pikirkan. Adalah lebih baik bagi kita untuk berempati dan mendoakan orang lain daripada menghakimi. Pada waktu itu tidak punya anak memang dianggap sebuah aid. Jadi dapat dipastikan bahwa, Sakaria dan Elizabeth telah berdoa berpuluh tahun meminta keturunan kepada Tuhan. Tapi doa mereka tidak mendapat jawaban. Beban mental yang ditanggung Sakaria dan Elizabeth cukup berat, Karena keadaan mereka itu. Tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Saat Sakaria sedang bertugas melayani sebagai imam di Bait Suci Yerusalem, Di dalam ruang kudus ia melihat seorang malaikat, Yaitu malaikat Gabriel. Dan kepadanya malaikat Gabriel mengatakan bahwa Elizabeth istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus ia beri nama Yohanes. Namun Sakaria tidak percaya akan hal itu. Sebab ia dan Elizabeth sudah tua. Sampai akhirnya ia pun harus dibuat bisu untuk sementara waktu karena ketidakpercayaannya itu. Kisah ini mengingatkan kita akan Abraham dan Sarah, Yang juga sempat tidak percaya akan janji Tuhan, Untuk memberi keturunan kepada mereka karena Sarah sudah sangat tua. Sudara yang dikasih Tuhan, Adakalanya kita mengalami situasi seperti ini, Dimana kita sudah lama berdoa akan sesuatu hal, Namun sepertinya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Pada akhirnya kita tidak lagi mengharapkan, Karena merasa sudah terlambat. Dan mungkin kita juga sudah tidak mendoakan. Namun suatu saat, Sesuai dengan kairos Tuhan, Jawaban itu dinyatakan. Dan ketika itu terjadi, Kita justru tidak siap. Kita tidak percaya, Bahkan kita mempertanyakan mujizat Tuhan itu. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Jangan bersikap pesimis terhadap kuasa mujizat Tuhan, Saat kairosnya tiba bagi kita. Setiap doa permohonan kita, Didengar oleh Tuhan, Dan tidak ada yang terlalu sulit untuk ia kerjakan bagi kita. Apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan saudara? Mungkin saudara sudah mendoakannya begitu lama, Atau mungkin sudah melupakannya. Sadarilah saudara bahwa, Bapak di sorga itu sangat baik, Dan mau menyediakan yang terbaik bagi kita, Sesuai dengan rencananya. Bersiaplah selalu saat mujizatnya dinyatakan, Tetaplah percaya, Jangan kehilangan iman akan kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib, Dan tetaplah setia, Dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini, Mengajarkan kepada kami, Untuk kami, Tidak kehilangan iman, Kepercayaan, Akan kuasa, Mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Lewat kebenaran firmanmu melalui kisah yang dialami oleh Zakaria, Kami menyadari bahwa, Engkau tidak pernah terlalu terlambat untuk menolong kami. Dan Tuhan selalu mendengar setiap doa permohonan kami. Pada waktumu, Kairos yang Tuhan tetapkan bagi kami, Maka mujizat jawaban doa itu dinyatakan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, Dan terutama agar kami tetap setia, Untuk melayani Tuhan, Hidup mengasihi Engkau di sepanjang umur hidup kami. Pada saatnya ketika Tuhan mau memakai kami, Dan mau menyatakan mujizatmu, Tolong kami supaya kami selalu dalam keadaan yang siap, Dan tetap percaya akan kuasa mujizatmu. Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu, Teruslah berbicara kepada kami ya Tuhan, Dan berikan kami pengertian, Untuk semakin memahami akan kehendakmu. Berkati kami di sepanjang hari ini, Dalam segala tugas, Pekerjaan, Tanggung jawab kami, Studi, Dan semua yang kami lakukan, Biarlah semuanya itu, Memuliakan nama Tuhan, Dan Tuhan buat berhasil, Serta menjadikan hidup kami, Berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, Dalam keadaan sakit, Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, Agar Tuhan melawat, Memberikan jalan keluar, Pertolongan, Nyatakan kuasamu, Alirkan kesembuhan, Dalam setiap tubuh yang sakit, Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kami percaya, Pertolongan Tuhan, Selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pulihkanlah ya Tuhan, Keadaan dunia saat ini, Lalukanlah pandemi yang ada, Dan biarlah semua keadaan kembali menjadi baik, Dipulihkan Tuhan. Dan terutama kami berdoa, Agar lawatan Tuhan, Atas setiap pribadi di dunia ini, Tuhan nyatakan, Sehingga setiap orang dari segala bangsa, Percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, Doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, Menyertai kita semua, Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua, Dan roh kudus akan menolong sodara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sodara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.